Intro Assalamualaikum Sobat Health, This is 1 Minute Di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang fungsi sum-sum tulang belakang Definisi sum-sum tulang belakang Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih Tanpa sel darah yang diproduksi di sum-sum tulang belakang, tubuh Anda tidak akan bersungsi dengan baik Selanjutnya, fungsi sum-sum tulang belakang Fungsi sum-sum tulang belakang memainkan peran penting dalam berbagai aspek fungsi tubuh Contoh dari fungsi sum-sum tulang belakang yang utama yaitu Yang pertama, fungsi sum-sum tulang belakang sebagai pembawa sinyal dari otak Lalu sum-sum tulang belakang menerima sinyal dari otak yang mengontrol gerakan dan fungsi otonomi Yang kedua, fungsi sum-sum tulang belakang sebagai pembawa informasi ke otak Tarak sum-sum tulang belakang juga menyerim petang ke otak dari tubuh Seperti sensasi tentuhan, tekanan, dan nyeri Yang ketiga, fungsi sum-sum tulang belakang dalam respon refleks Yakni sum-sum tulang belakang yang dapat berkindak secara independen Dari otak dalam melakukan refleks motorik Salah satu contohnya adalah refleks patela Yang menyebabkan mutut seseorang tanpa sengaja tersentak saat diketuk di tempat tertentu Yang terakhir, fungsi sum-sum tulang belakang ini mengirimkan input taraf untuk gerakan, sensasi, tekanan, suhu, nyeri, dan lain sebagainya Sekian dari video pembahasan mengenai fungsi sum-sum tulang belakang Apabila ada pendapat, karat, dan pertanyaan, bisa komen Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini Terima kasih